selamat menikmati selamat menikmati yang kedua menjelaskan upaya diplomasi atau perundingan dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia nah upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui jalur pertempuran dan juga jalur diplomasi atau perundingan pertempuran yang terjadi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia diantaranya adalah pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Medan Area, pertempuran Ambarawa, peristiwa 10 November Surabaya, dan Bandung Rautan Api pertempuran 5 hari di Semarang apa yang melatar belakangi pertempuran 5 hari di Semarang pada bulan Oktober 1945 pasukan Jepang yang masih berada di Semarang menyerang tentara keamanan rakyat atau TKM mereka ingin membebaskan orang-orang Jepang yang masih ditahan reda isu bahwa Jepang meracuni salah satu sumber air di daerah Candi Semarang oleh karena itu, Dr. Karyadi sebagai Kepala Laboratorium Rumah Sakit Rakyat atau PUSARA memeriksa sumber air tersebut namun ia gugur oleh tentara Jepang gugurnya Dr. Karyadi menyelut kemarahan rakyat sehingga berkobarlah pertempuran tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 di Simpang Lima, Semarang antara pasukan TKM melawan Jepang yang dipimpin oleh Mayor Ido yang kedua, pertempuran Medan Area Pada tanggal 9 Oktober 1945 pasukan sekutu di bawah pimpinan Rick Jen Kelly mendarat di Medan dan diponceng oleh tentara Nika yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan Pada tanggal 13 Oktober 1945 pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Nika dalam upaya merebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan sekutu Pada tanggal 10 Desember 1945 sekutu dan Nika melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan dan pada bulan April 1946 sekutu berhasil menduduki kota Medan untuk melanjutkan perjuangan di Medan maka pada bulan Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area salah satu tokoh yang memimpin pasukan Indonesia dalam pertempuran ini yaitu Ahmad Tahir selanjutnya pertempuran yang ketiga adalah pertempuran Ambarawa pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945 tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Betel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang kedatangan sekutu ini diboncengi oleh tentara Nika namun ternyata para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan di pihak Indonesia pada tanggal 12 Desember 1945 pertempuran berkobar di Ambarawa yang dikenal juga dengan nama Palagan Ambarawa Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya menggunakan taktik gelar supit urang yaitu pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung pertempuran berakhir dengan kemenangan di pihak Indonesia Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai hari jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika pertempuran yang keempat adalah Peristiwa 10 November di Surabaya Peristiwa 10 November Surabaya dilakar belakangi oleh kedatangan tentara sekutu di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 pasukan sekutu mendarat di Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malapi tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris dalam pertempuran ini pasukan Inggris dapat dipukul mundur bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Brigadir Jenderal Malapi pada tanggal 9 November 1945 Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang telah ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia sehingga pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut maupun udara pada pertempuran ini rakyat Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo peristiwa 10 November ini kemudian diperingati sebagai hari pahlawan selanjutnya peristiwa Bandung Lautan Api Bandung Lautan Api dilatar belakangi oleh kedatangan pasukan Inggris yang tiba di Bandung sambil membawa serta tentara nikah akibatnya pertempuran tak terhindarkan sekutu menyampaikan ultimatum agar kota Bandung dikosongkan dari penduduk dan tentaranya hal ini mendorong TRI atau Tentara Republik Indonesia melakukan operasi bumi hangus peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946 Kepala Perjuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan nikah menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka salah satu tokoh yang memimpin pasukan Indonesia pada pertempuran ini yaitu Muhammad Toha demikian tadi adalah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur pertempuran fisik nah selain jalur pertempuran fisik upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan juga melalui jalur diplomasi atau jalur perundingan perundingan apa saja yang pernah terjadi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang pertama ada perjanjian tinggar jati kemudian perjanjian renfield perjanjian rumroyen dan konferensi meja bundar kita akan membahas dari perjanjian linggar jati perjanjian linggar jati dilakukan di desa linggar jati kuningan Jawa Barat pada tanggal 11 sampai 15 November 1946 tokoh-tokoh yang berperan dalam perjanjian linggar jati adalah Sutan Syahrir sebagai wakil dari Indonesia Wim Seren Merhon sebagai wakil dari Belanda dan Lord Curren yaitu mediator dari Inggris apa saja isi dari perjanjian linggar jati isi dari perjanjian linggar jati antara lain Belanda mengakli secara de facto bahwa Jawa, Sumatera, dan Madura adalah wilayah Republik Indonesia pada tanggal 1 Januari 1949 Belanda harus sudah pergi dari Indonesia selanjutnya kesepakatan membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS dan RIS harus bergabung dengan Persemakmuran Indonesia Belanda menjadi Uni atau Kesatuan Indonesia Belanda Perjanjian yang kedua adalah Perjanjian Renville Perjanjian Renville dilaksanakan tanggal 17 Januari 1948 Perjanjian ini dilakukan di atas kapal Amerika Serikat yang bernama Renville sehingga dinamakan dengan Perjanjian Renville Tokoh-tokoh yang berperan dalam Perjanjian Renville adalah Amir Sharifuddin Wakil dari Indonesia kemudian ada Abdul Kadir Wijaya Atmojo Wakil dari Belanda Frank Graham Paul Van Zelen dan Richard Kirby sebagai perwakilan dari PBB Apa isi dari Perjanjian Renville? Isi dari Perjanjian Renville adalah Belanda mengakui wilayah Indonesia adalah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera disetujuinya batas pemisah wilayah Indonesia dan Belanda atau garis demarkasi selanjutnya TNI harus ditarik mundur dari wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur dan Belanda berkuasa atas Indonesia sebelum Indonesia mengubah menjadi RIS atau Republik Indonesia Serikat jadi dalam Perjanjian Renville ini wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dibandingkan ketika saat Perjanjian Linggarjati selanjutnya ada Perjanjian Rumroyen Perjanjian Rumroyen diprakarsai oleh UNCI atau United Nations Commission for Indonesia pada tanggal 17 April 1949 Perjanjian ini dinamakan Perjanjian Rumroyen karena diambil dari nama belakang masing-masing delegasi Perjanjian ini dilakukan di Hotel Des Indes Jakarta tokoh-tokoh yang berperan dalam Perjanjian Rumroyen adalah Muhammad Rum sebagai wakil dari Indonesia dan Herman Van Royen wakil dari Belanda isi dari Perjanjian Rumroyen adalah penghentian Perang Gerilya yang dilakukan rakyat Indonesia saling menjaga perdamaian, ketertiban, serta keamanan selanjutnya mengikuti konferensi meja bundar pemindahan pemerintahan RI ke kota Yogyakarta menghentikan agresi militer dan membebaskan tahanan politik tidak mengakui wilayah kekuasaan di Indonesia sebelum tanggal 19 Desember menyetujui Republik Indonesia sebagai negara Indonesia Serikat yang terakhir adalah konferensi meja bundar konferensi meja bundar atau KMB dimulai pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 konferensi meja bundar terjadi di Den Haag, Belanda KMB dilakukan oleh Belanda dan Indonesia untuk menyelesaikan perundingan sebelumnya tokoh-tokoh yang berperan dalam perjanjian KMB adalah Muhammad Hatta, Mr. Van Marusieven sebagai wakil dari Belanda dan Ritz Lai sebagai wakil dari PBB konferensi meja bundar berisi antara lain pengakuan bahwa Ritz adalah negara yang berdaulat pada tanggal 30 Desember 1949 kedaulatan Ritz sudah harus diakui diadakan perundingan satu tahun lagi untuk membahas masalah irian Barat Ritz dan Belanda akan memiliki Uni Indonesia Belanda dengan pemimpinnya adalah Belanda penarikan kapal perang Belanda dari Indonesia dan pengalihan kapal korvet ke Ritz pasukan Belanda sesegera mungkin ditarik dari Ritz demikian materi yang tadi telah dijelaskan tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang terjadi setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui jalur pertempuran fisik dan juga jalur perundingan mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami materi tersebut dan tetap semangat belajarnya di semester 2 ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh